Komisi Pemberantasan Korupsi menduga gratifikasi yang diterima mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengalir ke usaha pijat refleksi. Bahkan KPK juga telah memeriksa Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat sejam suri Liga terkait tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Rafael Alun. PT Keluarga Sehat Segar diduga bergerak dalam bidang pijat refleksi. Pot Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu tak menjelaskan secara rinci bagaimana cara Rafael Alun mencuci uang di usaha pijat refleksi itu. KPK memastikan akan menelusuri apakah Rafael Alun turut menanam modal usaha di PT Keluarga Segar Sehat. Dalam pengusutan TPPU ini, kata Asep KPK menggunakan cara follow the money. Melalui mekanisme follow the money ini, lembaga antirasuah mengikuti aliran uang yang diduga berasal dari hasil korupsi. KPK memproses hukum terhadap Rafael Alun atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar 90 ribu dolar atau sekitar 1,35 miliar rupiah. KPK juga telah menjerat Rafael Alun dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang. Kepala KPK menduga Rafael Alun melakukan pencucian uang dengan melakukan pembelian sejumlah aset yang sumber uangnya dari hasil gratifikasi. Karena itu, KPK menduga Rafael Alun mengalihkan aset itu yang diduga bersumber dari hasil korupsi. KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 20 bidang tanah dan bangunan milik Rafael Alun. Penyitaan ini merupakan hasil penelusuran tim penyidik KPK dalam rangka penanganan perkara. Ada pun 20 bidang tanah yang disita itu, diantaranya sebanyak 6 bidang tanah dan bangunan berada di Jakarta, 3 aset di Yogyakarta, dan 11 di Manado, Sulawesi Utara. Total aset kekayaan itu mencapai 150 miliar rupiah KPK juga menyita berbagai aset mewah milik Rafael Alun. Penyitaan itu dilakukan di berbagai daerah, yakni Solo, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Simpruk, Blok M, dan Meruya DKI Jakarta. Deretan aset berharga yang disita itu diantaranya 2 unit mobil, yakni Toyota Kemri dan Toyota Land Cruiser. Kedua aset berupa kenda araan itu disita penyidik KPK di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, tim penyidik juga telah lakukan penyitaan, satu motor ke Debermerk Triumph 1200 cm3. Penyitaan satu unit Moge itu disita penyidik dari wilayah Yogyakarta.